Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Mami Tarikan & Family Semenjak bikin channel youtube dan akun instagram Aku sering mendapat pertanyaan dari teman-teman Yang mau mulai berinvestasi saham Aku seneng banget makin banyak orang Yang tertarik untuk investasi Nah karena gak bisa jawab detail lewat pesan-pesan Aku buatin video ini Buat teman-teman yang udah kirim pesan Dan teman-teman lain yang juga lagi tertarik Untuk berinvestasi saham Sebagai contoh, Sofi adalah seorang pengusaha Warung kopi yang haris Dan berpikir ingin memperbesar kapasitas warung kopi itu Supaya dapat untung lebih banyak lagi Tapi dia gak punya cukup modal Akhirnya dia memutuskan Untuk membagi kepemilikan warung kopinya itu Kepada orang lain yang tertarik Lewat proses yang disebut sebagai Initial Public Offering atau IPO Nah tetangga-tetangga Dan pelanggan warung kopinya Sofi Yang udah tau kualitas warung kopinya ini Kemudian tertarik membeli Bagian kepemilikan warung kopi tersebut Bagian kepemilikan usaha itulah yang disebut sebagai saham Jadi sekarang pemilik warung kopi tersebut Bukan hanya Sofi Tapi juga para investor lain yang membeli saham warung kopi tersebut Lewat penjualan saham tersebut Akhirnya warung kopi itu mendapat modal yang cukup Untuk memperluas ukurannya Sofi jelas mendapat manfaat Karena warung kopinya jadi semakin besar Dan bisa melayani lebih banyak pelanggan Keuntungan sebelum IPO adalah Sebesar 50 juta rupiah per bulan Menjadi 150 juta rupiah setelah IPO Nah terus apa manfaat bagi para investor lain Yang udah keluar uang untuk membeli sahamnya Dengan meningkatnya kinerja atau performance warung kopi tersebut Permintaan atau minat akan saham warung kopi itu pun akan semakin naik Sehingga harga sahamnya pun jadi ikut semakin tinggi Kita ambil contoh investor A yang membeli saham warung kopi itu di tahun 2019 Seharga 500 rupiah per saham Sekarang harga sahamnya udah naik menjadi 800 rupiah per saham Sehingga investor A memiliki floating capital gain Atau keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 30 juta rupiah Keuntungan ini baru akan terrealisasi atau menjadi cair Jika investor A memutuskan untuk menjual sahamnya Jadi jika investor A menjual sahamnya sebanyak 100 ribu lembar Dengan keuntungan 300 rupiah per lembar Maka keuntungannya adalah sebesar 30 juta rupiah Yang kemudian akan dipotong biaya broker Dan pajak penjualan hingga akhirnya mendapatkan keuntungan bersih Bisa gak kita dapat untung tanpa menjual saham yang dimiliki? Oh bisa banget Warung kopi yang memperoleh keuntungan 1,8 miliar per tahun tersebut Lewat rapat umum pemegang sahamnya memutuskan Untuk membagikan 20% dari keuntungan itu Kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen Lewat dividen inilah Para pemegang saham mendapatkan keuntungan Tanpa perlu menjual sahamnya Ada perusahaan yang membagikan dividen 1 kali dalam setahun Ada yang 2 kali bahkan ada yang 4 kali Tapi perlu diingat ya Bahwa gak semua perusahaan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya Kalau teman-teman ingin berinvestasi di saham yang rutin membagikan dividen Silahkan cek indeks high dividend 20 Nah sebaliknya Berinvestasi saham itu gak selalu untung Kalau ternyata setelah IPO kualitas produk di warung kopi tersebut malah menurun Penjualannya juga akan memburuk Hal ini akan menyebabkan berkurangnya minat investor untuk menanamkan modal Dan berujung pada turunnya harga saham warung kopi tersebut Andaikan investor A membeli saham di harga 500 rupiah per saham di tahun 2019 Dan sekarang harga sahamnya sudah turun menjadi 450 rupiah per saham Maka floating lossnya adalah 50 rupiah per saham Kalau investor A memutuskan untuk menjual sahamnya sebanyak 100 ribu saham Maka kerugian yang terrealisasi adalah sebesar 5 juta rupiah Dan jangan lupa masih harus bayar biaya broker dan bayar pajak penjualannya ya Karena itu penting sekali untuk melakukan riset terlebih dahulu sebelum memilih saham yang akan diinvestasikan Dan mesti fokus pada kualitas perusahaannya instead of hanya mengamati volatilitas harganya Karena pada umumnya harga akan mengikuti kualitas perusahaan Sekarang pertanyaannya gimana nih cara untuk mulai berinvestasi saham? Yang pertama belajar dulu desa-desa investasi saham Teman-teman bisa dapat informasi ini lewat Youtube misalnya seperti channelku ini Atau dari buku-buku tentang investasi Dan juga bisa mengikuti kelas-kelas online yang diselenggarakan oleh sekolah pasar modal Sekolah pasar modal ini adalah media edukasi investasi saham yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia Jadi gak perlu diterapkan lagi ya kualitasnya Kemudian yang kedua buka rekening di perusahaan sekuritas atau broker saham Saham-saham diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia Untuk bisa melakukan transaksi jual beli saham Kita membutuhkan bantuan perusahaan sekuritas sebagai perantara Untuk mengetahui perusahaan sekuritas apa aja Yang udah terdaftar dan diawasi oleh OJK Teman-teman bisa buka websitenya Bursa Efek Indonesia di idx.co.id Kemudian klik tab investor dan pilih buka rekening online Di sini kita bisa lihat daftar banyak sekali perusahaan sekuritas Dan bisa buka rekeningnya secara online Teman-teman tinggal pilih yang sesuai kebutuhan Dan mengikuti petunjuk dari perusahaan sekuritas tersebut Untuk bisa membuka rekening Setelah buka rekening, langkah berikutnya adalah Reset dulu untuk menentukan saham apa yang mau dibeli Lalu mulai dia berinvestasi Dan terus lakukan riset setiap kali mau beli Ataupun jual sahamnya Semoga video ini membantu teman-teman yang mau mulai berinvestasi saham Sampai jumpa di video berikutnya Lalu 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 Terima kasih.